Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News Kali ini kita akan membahas segait kosmolog dari Rusia membuang sampah dari stasiun luar angkasa internasional saat berjalan di luar angkasa Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terhadap astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Kosmonor Roskosmos, Sergei Prokopi, dan Dimitri Petelin pergi ke luar angkasa di stasiun luar angkasa internasional pada 4 Mei Untuk men-transfer gerbang percobaan dari modul Raspet ke modul Nauka Video tersebut mengamadikan momen saat Prokopi melempar kantong sampah seberat 5 kg ke luar angkasa Saat terlempar, komentator kontrol misi membandingkan kuing-kuing tersebut dengan bintang yang perlahan-lahan menjauh dari post-orbit sekitar 400 km di atas bumi Naja melaporkan bahwa sampah yang dibuang tidak menimbulkan ancaman bagi satri di orbit Karena memang ditakdirkan untuk terbakar di atmosfer bumi Biasanya sampah tidak dibuang ke luar angkasa begitu saja Karena bidikan yang salah dan gaya dorong yang besar dapat mengirimkan karbu yang berpotensi berbahaya ke orbit yang salah Setelah itu, objek tersebut akan menimbulkan ancaman bagi objek lain di luar angkasa Bahkan ke stasiun luar angkasa internasional Dalam hal ini, sampah akan berputar dengan kecepatan 44.000 km per jam Dan akan memiliki energi kinetik yang dahsyat Oleh karena itu, biasanya limbah pos antariksa disimpan di kargo pesawat luar angkasa Misalnya di kargo Rusia kemajuan Setelah itu dikirim untuk dibakar di atmosfer bumi Veteran Naza, Mike Angel Pernah mengambarkan proses membuang sampah ke luar angkasa sebagai bukan sekedar perjalanan di tempat sampah Perhitung yang akurat penting di sini Agar tidak masuk ke stasiun dan mengirim sampah kembali ke bumi Oleh karena itu, perhatikan lebih dekat Kosmonot tidak hanya membuang sampah sembarangan di luar angkasa Tetapi melakukannya dengan pandangan yang akurat ke arah yang berlawanan dari pergerakan stasiun luar angkasa internasional Dengan kecepatan 5 cm per detik Kecepatan dan lintasan inilah yang aman untuk dibuang Nah teman-teman penjenta astronomi Begitulah penjelasan singkat terkait Kosmonot dari Rusia membawa sampah dari stasiun luar angkasa internasional Saat berjalan di luar angkasa Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!